Jadi kalau kita mau belajar pakai metronom itu pertama kali adalah nyamain dulu aja dengan metronomnya. Maksudnya bisa tahu lari sama nggak larinya itu tahapan pertama untuk ngikutin metronom. Buat ketukan yang simple aja gitu. Kalian tahu nggak ini lari atau nggak gitu. Kalau lari dia akan jadi gini nih. Ini jadi melambat tuh. Nggak sinkron antara tuk-tuknya ya. Terus gue coba stabilin lagi. Terus kalau tiba-tiba kalian main tambah cepat gitu. Nah ini juga lari nih. Iya. Jadi kalau kata si Benny Grab itu kalau kita latihan metronom itu kayak kita naik di atas tali gitu. Kadang kita berusaha untuk tetap berdiri di atas tali gitu. Berdiri jalan di atas tali gitu. Kadang ke kiri, kadang ke kanan. Tentu kita jesuaiin lagi gitu. Jadi wajar. Nanti ketika nanti kalian lebih advance lagi, kalian ada yang namanya main di belakang metronom agak di belakang gitu. Disebutnya late back. Terus ada lagi yang mainnya di depan metronom sebutnya push gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi metronom itu jadi semacam ini gitu. Kalau kalian full banget di, biasanya kalau late back-late back gitu di belakang itu kayak misalnya main jazz, main blues gitu. Ada yang seperti itu gitu. Halftime shuffle agak dia agak perlu rasa-rasa nge-late back. Agak di belakang metronom. Itu kalau kalian perasaran dengan late back dan sebagainya. Kalian tonton videonya Benny Grab yang judulnya, gue lupa apa nih. Oh, The Art and Science of Groove. Nah itu. Tonton aja. Disitu dia ngajarin. Oke. Oke. Itu mesti dilatih lagi tuh. Masih-masih salah. Masih kurang tepat juga itu-itu perlu lihat lagi. Ah, masih belum bener. Nah itu jadi kalau kayak gitu, kalau kalian ngalamin kayak gitu, perlu diturunin temponya. Jadi gitu. Oke, jadi temponya. Kalian masih tahu juga gitu di mana kalian salah. Terus makanya perlu di videoin supaya kalian bisa tahu salahnya di mana. Nah ini jauh lebih bagus dari yang tadi yang gue maksain kan. Nah kurang lebih seperti itu. Semoga nggak puas. Terus. Terus.